Bayi panda pertama yang lahir di Perancis Agustus lalu, kini resmi memiliki nama Anmen, yang berarti pencapaian sebuah mimpi. Bacara pemberian nama berlangsung pada Senin waktu setempat di kebun binatang Beauval. Dihadiri oleh ibu negara Perancis Brigitte Macron, serta perwakilan dari Yayasan Konservasi Panda di Cina. Anmen lahir pada 28 Agustus 2017. Ia lahir dari indukan panda yang berasal dari Cina. Pasca masa menyusui berakhir nanti, rencananya Yuan Meng akan tinggal di Cina untuk berkontribusi pada upaya konservasi panda di negara tersebut. Sementara kedua induknya masih akan berada di Perancis selama lebih kurang 10 tahun, terkait kerja sama kedua negara dalam upaya menjaga populasi panda. Hingga kini tercatat populasi panda yang hidup di alam liar di Cina mencapai 1.800an ekor. Kondisi ini membaik setelah sebelumnya Lembaga Konservasi Dunia menyatakan panda adalah salah satu hewan yang terancam punah.